Kalau ayah sama unyuk nggak bisa makan makanan Eropa gitu atau makanan Jepang kan dia nggak bisa makan karena nasinya beda kan, nasi Jepang kan ada lembek gitu kan. Aku suka masak, tapi kalau abis masak karena aromanya udah ini Jadi aku kadang kalau mau makan masakan aku butuh kayak waksub gitu Tapi aku selan kalau ngeliat anak-anak aku atau suami aku gitu Makan masakan aku tuh mereka suka gitu Makan yang paling sering gimana? Paling sering mereka request itu macam-macam nasi goreng Jadi kalau nasi goreng di rumah aku, nasi goreng coklat pasti Itu udah menjadi favorit banget Terus nasi goreng ada olive oil Terus ada juga kayak nasi goreng balado Kadang aku bikinin balado udang Atau balado cumi Gitu lah Mas tiap ada makan tuh ada kecap? Pastinya gitu Karena nggak tau kenapa aku tuh Kalau kalian ngeliat itu ada aku tempelin kecap bunda ya Jadi itu udah khusus satu kecap aku Yang kayak emang yaudah deh kalian pake botol lain itu botol kecap aku Supaya pada saat aku memasak gampang gitu Jadi kayak aku masak sop aja tuh aku ada kasih sedikit kegebel kecap Nggak tau kenapa kayak aromanya emang ada sedikit berbeda gitu Cuman kalau buat sop ya nggak Sop ayam gitu ya nggak banyak cuman sedikit gitu Biar ada aromanya Atau ada makanya lu santara turun banyak Kalau mami aku dia tuh banyak Aku tuh baru tau Karena dari kecil mami aku masakin lode Itu tuh isinya cuman macam panjang Kol Kerupuk Kayak kerupuk yang nggak di goreng Jadi ini tuh sama pete sama sapi Daging sapi Jadi aku tuh baru tau Kalo lodeh itu isinya ada yang lain gitu Jadi ya Yang aku tau lodehnya itu Jadi itu sih yang aku selalu kangenin dari mami aku Kalo nggak Dia suka mesak Kadang tuh Nasi gorengnya mami tuh beda gitu loh Yang emang bener-bener Ya aku suka lah Sama mie-nya dia itu mie basah gitu Udah itu Kalaupun aku kemana-mana aku selalu minta dia itu Tapi kan kalo kayak gitu susah dibawa Kalo dulu aku keluar negeri Tapi biasanya aku minta mami aku maskin undang Berkilo-kilo Supaya aku bisa bawa Kalo aku kangen masakan mami Itu biasanya parah sih Jadi kenapa suka jadian yang ada pengalaman ini Kisah pada saat jajan Eee Kenapa suka jajan? Karena suka makan Tapi saya jawab Karena aku suka banget kuliner sini Jadi Kadang kayak Orang kan suka nanya ya Apalagi kalo udah jadi public figure Kadang kalo ke tempat-tempat yang ramen gitu kan Kadang sulit Terus kalo aku tip-tip Aku lebih mikir gini Gak mau Gara-gara Satu Public figure itu Jadi Eee Mengurangi Hobi-hobi aku sendiri gitu Jadi ya aku cewek aja Tetep Kalo emang katanya enak ya aku situ gitu Menariknya apa sih sih? Gak ada nakat Jadi katanya di mobil juga ada kecap Iya aku Nah unik apa ya Aku tuh biar di mobil aku Jadi harus tetep ada meca Dengan Gitu Jadi ya karena Kadang ya Kita kalo gak sempet ya Makan di mobil gitu Jadi ya Itu kali yang unik ya Karena kan gak semua orang di mobil Kayaknya ada bumbu-bumbunya Kalo aku tuh Lekap bumbunya di mobil Kan tadi menarik Keluar itu juga Saya bawa bawa rice cooker Iya itu harus Kalo ayah sama unik tuh gak bisa makan Makanan Eropa gitu Atau Makanan Jepang Dia gak bisa suka Karena nasinya beda kan Nasi Jepang Mereka ada lembek gitu kan Nah ayah tuh Sukanya ya nasi Indonesia gitu Yang sebiji gitu Jadi ya Harus banget bawa rice cooker Bawa makanan-makanan di Indonesia Jadi ya Aku kalo misalnya Sebelum pergi Misalnya kita traveling Pasti aku masak Siapin Buat traveling Berapa lama disitu Stam lagi Cik, yayinannya hari ini Kutut gue banyak Aku gak bawa banget sih Beneran Jujur aku apa yang gak tau Kayaknya aku akan Keluar dari convert food Aku akan mencari Makanan yang Aku belum pernah coba Oke Terima kasih Udah? Udah ya Baik Udah ya Baik Iya Eh Ada sih Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Kita mau kuliner Buat school Karena Udah gak sabar banget Mau janji Mau janji Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh